S2 Bab 17, Obrolan Uhuk! 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 Melihat pacarnya batu-batu kzire melangkah cepat menghampirinya. Menarik lengan gadis yang duduk di kursi sebelah Xavier untuk menyingkir dan langsung mengusap-usap punggung Xavier dengan tatapan penuh khawatir. Sah, sakit lagi? Tanyanya, memerhatikan wajah Xavier yang terlihat mencari oksigen dengan satu tangan membuka alat pernafasan itu. Xavier sampai memejamkan mata dan mengusap dadanya yang terasa sesak. Setelah lebih baik dia balas menatap zira, lalu memerhatikan ayah serta bunda tirinya yang tentu saja terkejut dengan kehadiran zira. Adik tirinya menatap zira tak suka karena tadi disingkirkan dari tempatnya. Kamu makan jeruk? Tanya zira, melirik ada jeruk yang tergeletak di tepi ranjang. Xavier mengangguk kecil tanpa mengucapkan sepatah katapun. Zira mengambil sepotong jeruk dan memasukkannya ke mulut. Bukannya kata bunda kemarin gak boleh makan apa-apa dulu sebelum lambung kamu membaik? Santai zira mengambil jeruk yang sudah dikupas itu dan memasukkannya ke dalam plastik sampah. Makan yang dikasih sama dokter dulu. Jangan makan sembarangan. Terlihat jelas wajah Reza yang terkejut dengan apa yang dikatakan dan dilakukan zira. Sa, sudah lama kamu kenal sama dia? Tanyanya dengan suara pelan. Xavier mengangguk tanpa menata payahnya. Kita sudah kenal lama, om, sejak kecil. Zira menyahuti. Om sama tante kerabatnya bunda Zulka ya? Bukannya sorama atau soakrab, tapi dia emang seperti ini ke semua orang. Zulka kenal sama kamu juga? Tanya bunda Nairis, menatap zira dengan begitu tak percaya. Dengan begitu meyakinkan zira menganggukkan kepala. Udah kenal lama. Dia mengulurkan tangannya. Namaku zira. Tante siapanya Xavier? Tak langsung meraih tangan zira yang terulur, tapi Nairis menatap Reza dengan tawa meledek. Aku gak mau banyak komentar, mas. Mendengar ucapan bunda tirinya, Xavier melirik tajam. Dia menarik lengan zira yang tangannya masih menggantung di udara tanpa ada yang menyambutnya. Lalu meraih tangan itu ke genggamannya. Sah, ayah sudah pernah menasehatimu, kan? Dengan suara pelan Reza mengingatkan apa yang dulu pernah dia katakan ke anaknya. Tatapan ayah Reza beralih ke tangan zira yang ada di genggaman anaknya. Kedua mata zira mendekik, menatap Xavier penuh tanya. Ayah? Gumamnya, ingin meyakinkan. Sa, dia buka pelu. Tak ada yang diucapkan Xavier. Dia tetap diam menahan rasa yang seakan ingin meledak dari dalam dadanya sana. Reza tersenyum kalem. Maaf, nak zira, saya tidak mengizinkan Xavier untuk berpacaran karena itu hanya akan menimbulkan maksiat. Tuturnya dengan begitu hati-hati. Dan kalian ini lelaki perempuan yang bukan mahram, jadi tidak baik jika saling bersentuhan satu sama lain seperti ini. Siri tentu saja lodeng dengan kalimat panjang berupa ajaran yang sejauh ini tidak dia ketahui. Maksudnya? Tanyanya, ingin penjelasan yang detail, lalu melirik ke arah tangannya yang digenggam semakin erat. Bukan saudara. Noris yang menyahut dengan suara tegas. Kalau Xavier sama Alika kan memang saudara. Itu yang dinamakan mahram. Kali ini, tatapan ziri beralih ke gadis yang memakai jilbab instan warna biru muda yang menatapnya dengan senyum ejekan. Aku kok gak tahu kalau kamu punya saudara perempuan. Bukannya kata bunda kamu anak satu-satunya, kan? Dia anaknya ayahku dengan istri keduanya. Lama menahan untuk tak bersuara, Xavier memilih menjelaskan ini ke Zira sembari melirik ke arah bunda tirinya yang melengos. Berusaha untuk tak terkejut, tapi ternyata gak bisa. Wajah Zira yang mungil tak pernah bisa menyemunyikan ekspres yang dirasakan. Noris mendesah dengan gelengan kecil melirik penampilan Zira yang tidak ada rapi-rapinya. Mana pakai roknya tepat di atas lutut, baju gak dimasukkan, dan pipi yang membiru itu sangat jelas terlihat kalau luka pukul. Astaga, kupikir setelah kamu berubah tidak lagi menjadi berandalan, semuanya jadi baik seperti yang terlihat. Kenyataannya kamu bergaul dengan gadis yang seperti ini, sah? Noris mencibir dengan gelengan. Ada senyum meledek di sana. Bisa-bisanya bundamu yang selalu anggun itu tidak menegurmu dekat dengan cewek berandal begini. Kamu gak kakan berubah kalau gaulmu masih ada di situ-situ saja. Meledek saya gak masalah, tapi jangan pernah meledek bunda saya sedikitpun. Sah, gak sopan ngomong teriak sama orang yang lebih tua. Dia itu juga bunda. Bundaku hanya satu. Zephyr memotong kalimat panjang Reza. Sampai aku mati, bundaku tetap bunda Zulka, tidak akan pernah ada bunda yang lainnya. Lanjutnya, menegaskan. Zephyr! Seru Reza dengan sedikit meninggi. Zephyr membuang muka. Kurasa aku butuh istirahat. Sire menjadi debu di sini. Dia diam dengan kepala yang loading lama. Benar-benar gak paham dengan keadaan dan situasinya. Bahkan dia gak paham dengan pembahasan yang sampai membuat ayahnya Zephyr membentak. Menyesal aku mengikuti ajakanmu untuk menjengmuknya, mas? Tanpa kata Nairis melangkah keluar dari ruang rawat. Gadis berusia 12 tahun itu beranjak dari duduk dan mengikuti langkah bundanya. Reza menatap tubuh anak dan istrinya yang tak mengucapkan kata pamit. Bahkan pergi dengan wajah muram. Perlahan Reza menarik nafas dan membuangnya pelan-pelan melalui mulut. Dia memerhatikan anaknya yang masih menggenggam tangan Zire dan sudah kembali memasang alat pernafasannya. Sa? Panggilnya dengan suara lemah. Ayah pamit pergi dulu. Nanti sore ayah jemput. Tak ada kata yang Zephyr ucapkan. Dia memejamkan mata dan memposisikan diri untuk tidur. Tahu kalau keadaan emosi anaknya sedang tak baik-baik saja. Aja, Reza hanya menatap Zire sebentar dan berlalu keluar menyusul istrinya tadi. Mendengar bunyi pintu yang ditutup, Zephyr beranjak bangun. Langsung menarik tubuh mungil Zire dan membawanya dalam pelukan. Zire yang tadi fokus menatap pintu, jadi terkesiap dengan kedua mata yang melibar. Memang sudah biasa peluk-pelukan sama Mikkel atau Nathan, tapi kali ini ada yang terasa berbeda. Apalagi debar jantung Zephyr yang begitu cepat itu bisa sampai dia rasakan juga. Tangannya terangkat setelah detik berlalu. Hanya mengudara saat merasa punggung Zephyr bergetar. Sa? Lirih Zira mulai menyentuh punggung Zephyr, mengusap pelan punggung itu. Zephyr makin mengeratkan pelukan. Menarik nafas dalam dan membuangnya pelan-pelan. Kedua mata memejam mencoba menghilangkan sesak karena emosi dan kata umpatan yang tertahan di dada sana. Sa, lo baik-baik aja, kan? Tanya Zira, masih mengusap-usap punggung Zephyr. Tak ada sahutan, tapi dari cara Zephyr yang masih erat memeluk, Zira paham kalau perasaan pacarnya ini belum membaik. Zira membalas pelukan, kedua tangannya melingkar ke punggung dan memeluknya. Ada gue, Sa, lo bisa bagi yang lo rasain ke gue mulai detik ini. Ngomongnya lagi. Udah berusaha untuk menahan, tapi ternyata dua bulir bening itu lolos dengan bebas mengalir di kedua pipi. Mendengar kalimat yang Zira katakan tadi, ada yang terasa hangat menyentuh hati. Zephyr menarik diri setelah menghapus kedua mata serta pipinya. Dia tersenyum tipis menatap saat kedua mata Zira beradu tatap dengannya. Siapa yang lakuin? Tanyanya, memerhatikan pipi kiri Zira yang membiru. Tangannya mengusap pipi itu perlahan. Refleks Zira menjauhkan wajahnya, lalu nyengir saat Zephyr terlihat akan ngomel. Gak apa-apa ini. Tadi itu, um, ya, ya biasa aja sih. Kelahi sama siapa? Zira mengerucutkan bibir, melengos menatap ke lain arah. Sengfhyr berdecak kecil, masih belum beralih dari memar di wajah pacarnya. Dia meraih kedua bahu Zira lalu memutar tubuh kecil itu untuk memeriksa luka lainnya. Gue gak apa-apa, sah. Zira berucap dengan yakin. Pelan menyentuh memar di pipi yang memang masih terasa ngilu. Tadi itu dikerjain sama petir. Gue paling gak suka kalau dikerjain. Makanya, tadi, itu disambar sama tangannya petir. Ragu, tapi tetap menganggukan kepala sembari melirik Zephyr. Udah, ih, ini gak apa-apa. Bahkan gue pernah dipukul pakai tongkat bisbol. Dia meninju pelan bahu Zephyr dengan senyum cantiknya. Pacar lo ini jagoan. Sak, don't worry. Zephyr mendengus, memutar bola mata jengah. Kedepan dulu. Minta sama mbak perawat ubat memar. CKK. Sira justru berdecak, menarik kursi, dan duduk di samping ranjang. Sak, gue gak paham deh. Kening Zephyr berlipat. Apa? Jadi, nyokap bokap lo udah cerai? Tanyanya yang memang pahamnya begini. Jangkun Zephyr terlihat naik turun sesuai dengan ludah yang dia teguk tadi. Dia memerhatikan wajah cantik pacarnya yang serius menunggu jawaban. Tangannya mencubit dagu Zira dengan gelengan kepala. Ayah poligami. Penjelasan Zephyr semakin membuat wajah Ziri terlipat, bingung. Maksudnya? Poligami gimana? Poligami itu punya dua istri. Kali ini mulut Zira menganga dan dia berusaha menutup dengan telapak tangan. Wanita yang tadi itu, dia istri bokap lo juga? Santai Zephyr menganggukan kepala. Dia istri kedua ayah. Ayah menikah sama dia pas gue masih kelas 2 SD. Zephyr menghela nafas sampai dadanya terlihat bergerak naik turun. Saat itu gue gak tahu apa-apa. Yang gue tahu, dia udah jarang pulang. Gak pernah lagi ngajarin ngaji. Gak pernah lagi nyimamin sholat gue dan bunda. Dia menjeda, terkekah getir mengingat kenangan masa kecilnya yang tak enak diingat. Ziri meraih tangan Zephyr, menggenggamnya. Lo gak nanya sama bunda? Kepalanya mengangguk pelan. Kata bunda dia sibuk kerja. Sampai gue lelah bertanya dan mulai terbiasa gak ada dia. Pas sudah SMP, gue baru tahu kalau ternyata bunda dan gue bukan keluarga satu-satunya yang menunggunya pulang. Tetapi ada keluarga lain yang juga menunggu kepulangannya. Suaranya menghilang, Zephyr membiarkan saja dua bulirnya menetes ke pangkuan. Ziri beranjak berdiri, mengusap bulir di pelupuk mata Zephyr. Sah, gue udah paham. Udah, jangan cerita lagi kalau bikin luka lo yang udah diperban kembali ngeluarin darah. Z, keluarga gue cacat. Ziri menggelengkan kepala dengan senyum yang terbit di bibirnya. Gak apa-apa. Gak ada yang sempurna di dunia ini, kan? Mending mikir lagi buat nikah dini sama gue. Karena gue bukan. Gue suka sama elo, sak. Ziri memotong kalimat itu, menatap intens tepat di wajah sedih Zephyr. Menyukai dan mencintai seseorang itu gak ada alasannya. Kalau sampai ada alasannya, berarti itu bukan cinta yang sebenarnya. Z, jangan mikir macam-macam. Kesemuan lo paling penting. Lanjut Zira, tak mau mendengar kata lain lagi. Zephyr membingkai wajah mungil Zira, menatap wajah cantik pacarnya lekat. Kedua matanya melebar saat sudut bibirnya dikecup tanpa aba-aba. Sa? Panggil Zira lirih, hampir tak terdengar dan tepat di depan wajah Zephyr. Dia menggigit bibir lalu meneguk ludah menatap bibir Zephyr yang sedikit merah. Tangannya mencengkram rat selimut yang ada di pangkuan Zephyr ketika hambusan nafas hangat Zephyr menerpa wajah. Lalu memejamkan mata saat bibir Zephyr yang kering itu mendarat di keningnya. Kedua mata Zira menyipit dengan wajah kecewa saat Zephyr menarik wajahnya. Kirain tadi mau cium bibir gue. Ngomongnya tanpa malu. Mendengar itu wajah Zephyr yang jadi terasa panas. Malah dia yang jadi ngerasa malu. Um, beb bibir gue, kering. Alasannya menatap ke lain arah. S2 bab 18, rasa? Zira, kamu telah mencengkram. S2 bab 18, rasa? Zira tersenyum saat kembali masuk ke ruang rawat Zephyr. Dan diranjang sana Zephyr juga tersenyum menyambut kekasihnya. Senyum Zephyr makin lebar saat melihat Ziri mengulurkan salap yang baru saja dibeli di apotik rumah sakit. Dia terkekeh ketika Zira sudah memejamkan mata dan mendekatkan pipi memarnya ke Zephyr. Cekakah? Decak Zephyr mencetak pelan sisi kepala Zira. Orang salepnya belum dibuka. Zira jadi tertawa menyadari tingkahnya sendiri. Dia kembali membuka mata menatap tangan Zephyr yang membuka salep. Sah, lo sakit asma udah lama ya? Sayar mengambil katen bet dan mengoleskan salep itu pelan-pelan ke pipi Zira. Agah! Ringis Ziri saat obat itu menyentuh wajahnya yang memar. Zephyr menghentikan gerakannya, mendekatkan wajah dengan bibir yang mengerucut. Dia meniup pipi Zira sembari mengusapkan salep itu pelan-pelan. Udah? Ucap Zephyr setelah selesai. Dia menutup kembali salep kecil itu. Cup! Zephyr menatap Ziri saat sebuah kecupan mendarat di pipinya. Yang ditatap tersenyum manis dan membuang muka, menyembunyikan pipinya yang jadi merona. Zephyr jadi menghela nafas dengan senyum yang tertahan. Dari awal udah tau kalau memang sifat Zira seperti ini. Gak ada jaim, gak suka bilang gak suka dan sekalipun suka. Dia akan suka juga. Zee? Sah? Kembali keduanya tersenyum dengan rona yang sama ketika panggilan itu keluar bersamaan dari bibir mereka. Zephyr meraih lengan tangan Zira lalu mengenggam telapak tangannya. Maaf ya. Ucapnya. Kening Zira berlipat mendengar kata maaf dengan wajah bersalah. Kenapa minta maaf? Zephyr menepuk ranjang sebelahnya. Duduk di sini. Suruhnya. Menurut, Zira duduk di tepi ranjang menghadap ke Zephyr. Membiarkan saja Zephyr menggenggam tangan dan memainkan jari-jari kecilnya. Gue terlalu lemah, Zee. Sebagai seorang lelaki gue ngerasa kalau kita berbanding jauh. Ziri tetap diam, menatap serius setiap gerakan wajah Zephyr. Sejak seringnya kita bertemu di taman kota saat itu, gue ngerasa punya teman. Dan gue kembali kesepian setelah pindah rumah dan tak bisa lagi ketemu sama Elo. Sejak saat itu, gue mencoba menentang semuanya. Gue gak peduli nasihat ayah dan bunda. Meluapkan segala emosi dengan cara gue sendiri dan dari situ gue tahu kalau ternyata, paru-paru gue udah lemah sejak kecil. Tangisan bunda bikin gue berhenti melakukan kekonyolan yang tak bermanfaat. Meskipun itu sudah terlambat. Zeynfhyr membalas tatapan Zira serius. Kedua manikmatanya bertemu dengan kedua manikmata Zira yang tak henti memerhatikan. Gue tahu seperti apa keluarga Elo, Zee. Dan, dan gue emang terlalu berani karena meminta Elo ke Dedilo kemarin. Dia menghela nafas panjang. Maaf, seharusnya gue tahu diri kalau, kalau gue ini gak pantas. Sa? Zira balas menggenggam tangan Zeynfhyr. Satu tangan yang lain mengusap wajah Zeynfhyr. Udah gue bilang kan, cinta itu gak ada syarat. Dan lo pasti tahu kenapa baterai itu ujung dan pangkalnya selalu plus tambah dan min. Zira tersenyum lembut. Karena kalau semua plus tambah baterainya gak akan berguna. Begitupun sebaliknya. Zeynfhyr diam menikmati senyum dan usapan lembut tangan Zira. Detik kemudian dia tertawa kecil. Lo belajar dari mana kata-kata kayak tadi? Zira langsung menunduk menyembunyikan tawa. Gue denger si topan pas ngajakin di senajadian. Zeynfhyr ikut tertawa. Dia mencubit hidung mancung Zira dengan gemas. Sebenernya pas denger itu gue loring lama sih. Terus nanya ke Nathan, baru paham. Lanjut Zira yang membuat Zeynfhyr kembali mencubit hidungnya. Cekaka, kirain. Tangan Zira menepuk-nepuk punggung tangan Zeynfhyr yang masih menggenggam tangan mungilnya. Jangan mikir macem-macem. Sah, yang terpenting lo sembuh dulu aja. Urusan belakang, mikirnya belakang aja. Ada gue yang paling menunggu kesembuhan elo. Katanya pengen disuapin, kan? Ceklek. Pintu ruang rawa dibuka dari luar dan itu membuat Zeynfhyr serta Zira jadi menatap ke arah pintu. Di sana bunda Zulka melangkah masuk dengan senyum tipis. Zira beranjak turun dari ranjang. Bunda baru datang ya. Tanya Zira, dia meminta tangan Zulka untuk dijabat. Zulka membiarkan saja Zira mencium punggung tangannya. Sudah beberapa menit yang lalu sih. Tadi ke administrasi, tapi ternyata sudah dilunasi sama ayahnya Zeynfhyr. Oh, iya. Tadi pas aku datang ada ayahnya Zeynfhyr sama istri keduanya ayahnya Zeynfhyr. Tanpa ada rasa canggung Zira bercerita. Ada ekspresi terkejut di wajah Zulka saat mendengar apa yang dikatakan Zira. Zira gak mungkin tahu kalau Zeynfhyr gak cerita, kan? Tapi menurutku cantikan bunda daripada wanita yang tadi. Cantiknya kelihatan dipaksain. Apalagi anak cewek yang katanya saudara kandung Zeynfhyr. Perasaan wajahnya gak kadang mirip. Zee? Panggil Zeynfhyr, menarik lengan tangan Zira. Zira jadi menepuk mulut sendiri. Mengusap lengan tangan Zulka. Maafin aku, Ban. Gak ada maksud apa-apa kok. Nih mulutku emang suka gak terkontrol. Aku pulang sekarang kan, Ban? Tanya Zeynfhyr, mencoba mengalihkan tema agar bundanya tak terlalu kepikiran. Bunda Zulka menganggukan kepala. Nunggu ayahmu. Ada teksi yang bisa antar kita sampai rumah, Ban. Zeynfhyr memotong kalimat yang akan bundanya ucapkan. Zire jadi melirik Zeynfhyr dan bunda Zulka bergantian. Um, aku bantuin berkemas ya. Pukul 6,3 PM. Yang hyunya salah, Rav. Kau tegur letah pada Raving yang tengkurap di karpet ruang tengah. Diletakin di sini. Ini lihat, ini gambar Hugh. Kalau yang ini, ini gambar Gurita. Nah, begini. Dia meletakkan mainan puzzle sesuai gambarnya. Tuh, yang bintang. Cari ayo, gambar bintangnya yang mana. Raving, balita laki-laki berusia 4 tahun ini menatap setiap gambar yang ada di depannya dengan teliti. Tak lama Zire keluar dari kamar dan langsung mengambil duduk di sebelah adiknya. Kayak biasanya, dia ngegangguin. Mengambil mainan bentuk ikan Hugh yang terbuat dari kayu itu. Jangan diambil! Teriak Raving dan merebut mainannya dari tangan Zira. Zire terkekeh melihat wajah lucu adiknya. Galak bener, Rav. Leta melirik anak gadisnya yang tentu saja baru habis mandi. Nih anak belum lama pulang dan dengan pipi yang memar. Nggak perlu nanya, karena Leta sudah hafal dan tidak terkejut sedikitpun. Biasain dong, Z. Kalau udah pulang sekolah, ya pulang ke rumah. Nggak usah mampir-mampir dan memperjelek muka. Leta berucap dengan nada santai, tapi tetap terdengar kesal. Zire jadi meraba pipinya yang sudah tidak terlalu sakit. Besok pagi aku udah cantik lagi, mam. Jawabnya dengan penuh percaya diri. Ria tidur, mam. Leta memutar bola mata, jengah kalau ngomong sama Zira. Ada di kamar, sama suster. Lalu beranjak untuk mengambil minum di dapur. Pengen lihat adiknya yang masih baby, Zira beranjak berdiri. Sengaja banget berantakin pusul dari kayu yang sudah berhasil raving tata. Huawa, mami. Kak Zire nakal. Jerit raving. Ziri tertawa puas dan langsung berlari masuk ke kamar muminya. Mami. Mami. Huaaah. Zira. Astaga. Keluh Leta mendengus kesal melihat tubuh mungil Zira menghilang di dalam kamar sana. Buru-buru Leta nyamperin raving, membiarkan Bikerni mengisi botol minum. Dipasang lagi, Rav. Bocah ganteng itu menggeleng dengan derai air mata yang mengalir di kedua pipi. Gak mau. Kak Zire nakal. Aku gak suka Kak Zire. Kak Zire nakalin terus. Ngambek dan masih nangis dengan kedua kaki yang bergerak kesana-sini. Sengaja biar mainannya makin berantakan karena dia kesel. Eh, mami punya es krim rasa pisang. Raving mau? Suara tangis raving menghilang. Bocah kecil itu mendongak dengan kepala yang mengangguk cepat. Mau? Mau es krim? Beresin mainannya dulu tapi ya. Dan wisap air matanya. Cowokan jagoan, jadi gak boleh cengeng. Leta tersenyum merayu anaknya. Raving menurut memasukkan mainan ke dalam kotak. Bikerni, ambilin es krim di kulkas ya. Teriak Leta. Loh, es krimnya tadi dimakan sama Nonzira, bu. Hah? Peki Leta dengan terkejut karena dia beli es krimnya cuma satu. Hua ahah. Gak mau beresin mainan. Brak. Mainan yang sudah berhasil masuk ke dalam kotak itu keluar lagi. Raving menjatuhkan diri ditumpukan mainannya dan guling-guling di situ. Lalu di sini. Zira melirik Raving yang memilih es krim. Sekarang mereka berdua ada di swalayan yang sedikit jauh dari rumah untuk beli es krim yang Raving mau. Di toko yang dekat sama rumah mereka kehabisan es krim yang rasa pisang. Hih! Rasa pisang! Teriak Raving kegerangan sembari menunjukkan es krim yang bungkusnya warna kuning. Ziri menghela nafas penuh kelegaan. Yaudah, bayar ayo. Keduanya melangkah menuju kasir dan berdiri untuk mengantri. Zira mengambil icewim dari tangan adiknya dan memberikan kembak kasir untuk dibayar. Lima belas ribu! Ucap simbak. Zira menatap Raving menengadahkan tangan. Mana uangnya? Tadi dikasih uang sama Mami, kan? Bocah ganteng itu menggelengkan kepala. Tadi ketiup angin pas di jalan. Kan, Kak Zira bawa motornya kenceng. Hah? Pekik Zira dengan wajah panik. Dia sendiri gak bawa uang karena Mami udah kasih seratus ribu. Jadi gak mungkin kurang, kan? Cek kakah! Waf! Decak Zira kesal. Kanso aja, mbak. Putusnya. Karena dia gak mungkin ngutang di sini. Hua? Buru-buru Zira membekap mulut adiknya sebelum jadi reok di dalam swalayan. Raving menyingkirkan tangan Zira dengan wajah kesal. Es krim! Aku mau es krim! Salah sendiri uangnya dibuang! Zira menarik lengan adiknya untuk keluar dari swalayan. Gak mau! Aku mau es krim! Hua ah! Es krim! Nih, es krimnya! Tangis itu meredah saat es krim yang tadi Raving pilih muncul di depan mata. Raving menatap seorang lelaki yang memakai anting-anting tersenyum manis padanya. Dengan senyum bahagia Raving menerima es krim dari tangan si lelaki yang tak lain adalah Veloz. Makasih, Kak! Ucapnya. Veloz mengusap puncak kepala Raving. Sama-sama, ganteng! Siapa namanya? Raving! Di sini, di kursi yang ada di trotoar jalan Zira duduk menemani adiknya yang makan es krim. Lalu ada Veloz yang duduk di depan mata.